Kereta api, moda transportasi masal yang cepat dan murah. Jauh lebih menghemat waktu, dapat mendekatkan yang jauh, serta sangat membantu mobilisasi. Total angkutan penumpang, baik KRL maupun kereta jarak jauh di 2012 adalah 203 juta penumpang. Targetnya, 2016 menjadi 384,3 juta penumpang. Tahun 2012, kapasitas angkut penumpang menjadi 100% di semua kelas, tidak lagi melebihi dari angka 100%. Pencapaian KAI untuk tiket kereta terlihat dari sisi tiketing KRL dan kereta jarak jauh. Untuk KRL atau commuter line, sudah dilengkapi e-gate dan e-card, sehingga penumpang dapat menikmati tiket progresif, yakni semakin dekat jarak tempuh, semakin murah harga tiketnya. Untuk tiketing jarak jauh, tidak perlu lagi membeli di stasiun. Pengguna jasa bisa reservasi melalui internet, melalui aplikasi smartphone, melalui call center KAI, bahkan di toko atau supermarket maupun di kantor pos. Bagaimana dengan rute dan relasi? Relasi angkutan penumpang dan barang PT KAI bertumbuh pesat seiring bertambahnya permintaan pasar. Adanya relasi baru, penambahan perjalanan, dan perpanjangan relasi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Relasi KA Penumpang 2 Relasi Baru KA Malioboro Ekspres, Yogyakarta, Malang KA Sri Lelawangsa, Tebing Tinggi, Medan 5 Penambahan Perjalanan KA Kaligung Mas, Tegal, Semarang Tawang KA Tegal Ekspres, Tegal, Semarang Tawang KA Gajah Wong, Lempuyangan, Pasar Senen KA Madiun Jaya, Madiun, Yogyakarta KA Wai Umpu, Kota Bumi, Teluk Betung Perkembangan Relasi Kereta Api 1 Perpanjangan Relasi KA Bogowonto, Pasar Senen, Yogyakarta Relasi KA Barang 4 Relasi Baru Peti Kemas, Cigading Tanjung Priuk Benteng Tanjakan Empang Semen, Purwokerto Arjawinangun Tahun 2012, total 22 juta ton barang terangkut Barang yang diangkut yaitu batu bara, semen, peti kemas, barang retail, bahan bakar minyak, hasil perkebunan, dan lain-lain Komoditi utama angkutan barang yaitu batu bara 13,2 ton Semen, 3,46 ton Peti kemas, 1,8 ton Sejak 2009 hingga 2013, total penambahan gerbong sebanyak 2.400 gerbong 2012, kereta ekonomi jarak jauh dilengkapi pendingin ruangan KAI juga terus meningkatkan layanan di stasiun dan kereta KAI semakin kuat, maka layanan ke pengguna jasa pun akan terus meningkat Peningkatan pendapatan di 2013 cukup signifikan Sehingga ditargetkan mencapai 9,4 triliun untuk tahun 2013 Dengan komposisi sebesar 4,06 triliun rupiah atau 43% berasal dari angkutan barang 3,68 triliun rupiah atau 39% berasal dari angkutan penumpang Dan 1,7 triliun rupiah berasal dari pendapatan non-transportasi atau 18% Terima kasih telah menonton!